Yes, Indonesia menang lawan Myanmar 1-0 di Laga Perdana ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 Asnawi Mangkualam, memang Asnawi Mangkualam, Asnawi Mangkualam Sang Kapten Itimnas Indonesia menjadi satu-satunya pencetakul di pertandingan semalam Ya, kita tahu dong Indonesia diajang YAL FF kali ini Ataupun Amec 2024, Sinteyong membawa skuadnya Emerita Tisi sama para pemain U22 Dari segi performa di pertandingan semalam Ya, kalau kita lihat Indonesia belum maksimal banget emang Ya, sangat belum maksimal banget nih Potensi para pemainnya dikeluarin di partai perdana kemarin Lawan Myanmar, kekurangan ada banyak banget kekurangannya Dan ini masih bisa diperbaiki Kita masih punya beberapa hari lagi nih Untuk menghadapi pertandingan kedua nanti Lawan Laos Yang akan dimainkan di GBK pada hari Kamis nanti Kemarin kalau kita lihat ya Myanmar itu punya beberapa peluang emas Apalagi di awal waktu pertama Ketika umpan crossing di Sistikan dan pertandingan Indonesia Untung aja tuh, boleh udah disambut sama pemain Myanmar Tapi untungnya, sontekannya masih melebar Coba aja kemarin tuh, kalau bisa masuk ke gawang Aduh, bisa aja Myanmar kemarin itu menang lawan Indonesia Dan ini menjadi salah satu hal yang mesti diperbaiki nih Yaitu terkait koordinasi di lini pertahanan timnas Indonesia Yang diajang PLF kali ini nih Komposisi baru lagi nih Perpaduannya pemain-pemain yang Dari lintas umur ya, lintas usia ya Ada Ferrari, ada KDK Real Terus ada Doni Tripa Mungkas Dan kemarin kalau kita lihat ya Myanmar lebih cenderung Ataupun lebih sering Membangun serangannya Ataupun membongkar lini pertahanan Indonesia Ada sisi kiri pertahanan Indonesia Indonesia, di sana ada Doni Tripa Mungkas Dan Niko jawab pertama tuh Dan ini menjadi catatan buat Sintayong nih Agar nanti di match-match berikutnya Semoga lini pertahanan Indonesia Di sisi sayap nih Nggak gampang ditembus sama lawan-lawan Indonesia Karena nanti lawan kita Kedepannya makin lebih berat Dan lebih berat lagi nih Bakal ketemu Vietnam, Filipina, dan Laos Untuk Laos kita kemungkinan Bakal bisa dapet 3 poin lah ya Nggak Susah, tapi nggak sesusah Lawan Vietnam sama Filipina nanti Dan kalau kita lihat Kemarin KDK Real Lagi-lagi menunjukkan Kelebihannya ya Itu terkait Menfaatkan peluang desisi bola set-pice ya Kemarin KDK Real pun Berapa kali dapet ruang tuh Untuk heading di daerah Kota Penalti Lawan Tapi sayang banget Bisa berbuang menjadi goal Dan ini menjadi modal penting Buat Indonesia Untuk menghadapi Menghadapi partai-partai berikutnya Di tengah pun Bisa dibilang ya Belum efektif-efektif banget Tapi ada yang Membahagiakan nih Itu terkait Performa dari Atkan Fikri Yang emang diharapin banget Dia bisa langsung Menunjukkan performa oke-nya nih Karena ya bisa dibilang Menjadi sentral dari permainan Indonesia Di di tengah nih Kalau kita lihat dari statistik Atkan Fikri Di pertanyaan semalam Cukup oke lah ya Di konsol punya Empat umpan Apa itu Umpan KPS Atau apa gitu tuh Ya bisa dibilang sih Akurasi operanya Kemarin tuh Si Atkan Fikri Di atas 87% Ya ini Oke banget sih menurut gue nih Dan ini Mudah-mudahan bisa ditinggalkan lagi nih Performa dari Atkan Fikri Dan Pemain di tengah lainnya nih Harus lebih Gerget lagi Lebih banyak lagi Dalam membuka ruang Untuk memberikan True pass Ataupun menurutkan kunci Ke penyerang-penyerang Dari Indonesia Kemarin pun ya Bisa dibilang Antara babak pertama Babak dua Ketika babak dua Masuk kayak Detan Terus Rafa Strike Terus Asna Imang Kualam Ini baru Lebih kelihatan nih Lebih mantep lagi Lebih mantu lagi Pola serangan dari Timnas Indonesia Dan kemarin Mas Dino Ferdinand Emang belum on fire On fire banget Banget nih Tapi ya Menurut gue sih Mas Dino Ferdinand Untuk bikin gol di PLFF kali ini Cuma masalah waktu doang Dan itu Perluangnya Terbuka Lebar Nanti masalah Laos nih Hari Kamis Di GBK Kalo Marching on fire Gue sih prediksi Marching bakal bisa bikin Satu atau dua gol lah Nanti kegawang Laos Di GBK nanti Tanggal berapa tuh Di GBK nanti main Hari Kamis Tanggal 15 Desember Untuk lini depan Nah dia masih menjadi PRnya Di depan kita Harus lebih mantep lagi nih Visi Visi permainannya Dalam membuka ruang Mencari celah Terus dalam Final touchnya Dan kemarin juga Ada beberapa momen Salah satunya adalah Ronald Kuatih tuh Ketika udah bisa Melakukan Akselerasi Ke jantung pertahanan lawan Tapi saya makan nih Final passnya Umpan-umpan Terakhirnya ini Masih lemah banget nih Passingnya nih Ini yang dikhawatirkan Sama Sinta yang sebenarnya Ya mudah-mudahan sih Untuk pertempuran berikutnya nih Ketika kita punya Udah bisa Membuka celah Lini pertahanan lawan Final Final passnya nih Atau Umpan-umpan kuncinya Mudah-mudahan sih Bisa lebih akurat lagi Lebih punya power lagi nih Karena apa ya Kalau Passing kita lebih punya power Lebih akurat lagi Di daerah kota penyelitian lawan Ya otomatis Peluang Indonesia Tungguin Semakin terbuka lebar Mudah-mudahan sih Bisa diperbaiki nanti Pas lawan Laos Vietnam Filipina Dan Kalau bisa nanti sampai final Kalau bisa sampai juara Dan Peluang Indonesia nanti Untuk jadi juara PLFF kali ini Kalau kita lihat dari Partai Perdana kemarin Terbuka sih ya Asal nanti Pas lawan Vietnam Baru mulai kelihatan banget nih Kita lihatin di dalam Vietnam Kalau di Vietnam Kita bisa Bermain lebih Taktis Lebih oke Lebih mantep Nah gue yakin banget nih Peluang Indonesia Untuk jadi juara PLFF kali ini Terbuka lebar Kalau untuk sekarang Persentase untuk jadi juaranya Menurut gue masih Di angka 58% Menurut kalian gimana? Punya pendapat lain? Silahkan tulis di kolom komentar Thank you banget Yang udah nonton konten gue Irwan Chan Bundita Bangan Terima lagi bersama gue Irwan Chan Di konten-konten berikutnya Salam Olah bola